Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan dengan para view bus yang ada di belakang kita ini ini adalah bis Rosalia indah dengan bus jet-bus tiga double-decker dan untuk ke mesinnya ini menggunakan Scania K4 10 IB dan untuk modnya ini berstatus sell dan untuk liverynya ini free ya kalian bisa mendapatkannya di grupnya oke untuk modnya ini dari Mas Angga Saptro dan Pak Waritma Dewan dan untuk liverynya ini dari Mas Navel ya untuk liverynya ini keren banget disini dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari saya oke langsung saja kita akan review untuk busnya ini ya ini saya menggunakan resolusi 4096 ya kalau nggak salah itu kalau nggak salah itu ada dua resolusi ada yang 7000 kali 7000 ada yang 4000 ada ya ya pokoknya ada dua resolusi ya di sana dan terlihat disini wah gagah sekali ya untuk busnya ini ini untuk suspensinya saya turunkan supaya kita mudah untuk menjangkau wah gagah ya untuk double-deckernya ini tidak kalah sama mod uhd bahkan mantep banget ya ini seperti bus Rosalia indah beneran mengingat untuk bagasinya itu Rosalia kalau nggak salah itu seperti ini juga ya kalau salah dari ini mantep banget disini dan juga untuk liverynya ini juga sudah mantep banget pokoknya kalian wajib coba ya untuk mod serta liverynya ini dan kita mulai review dari depan dulu ya nanti akan saya review eh kenapa kok unik sekali itu betul istimewa sekali ya dan kita mulai dari atas di atas itu ada tulisan jet bus 3 plus dan ada semacam scotlet ya atau kaca film yang berwarna hijau lalu untuk di topinya disini ada tulisan SD17 mesek SD137 lalu di tengahnya ini di sini ada double-decker dan dibawahnya itu ada apa itu running tag yang bertuliskan nf-livery busit sama disini ada strobo dan untuk bangunya ini keren banget ya seperti di busasinya dan andai saja di bagian di bagian sini itu ada kaca ya untuk melihat kedepan jadi untuk penumpang slipper nya itu bisa melihat kedepan lalu untuk lampunya ini masih standar ya tidak ada customer dan ini mantep banget untuk lampunya karena saya sudah menggunakan lampu yang terbaru kalau disini untuk logo scania nya keren banget ya gagah seperti ada efek timbul 3d nya itu dan ada logo bintang empat dan disini saya menggunakan full yang variasi ya karena ada winglet hidrolik strap ring itu ada semua ya dan kita bergeser ke bagian samping untuk bagian samping kita cek untuk interior dashboardnya ini keren banget ya namun sayang untuk pintu sopir itu tidak bisa dibuka ya karena untuk bisnis sekarang itu mewajibkan tidak ada pintu sopir dan untuk kedetailannya ini mantap banget ya di sini untuk bagian dashboardnya ini terus mantap ya dan disini ada tulisan ayo pakai masker karena abis ini seolah-olah memakai masker ya ternyata ada semacam tali yang membentang dari depan ke bagian celendangnya itu dan untuk detik bawah disini ada tulisan menit milenial bus lalu full tol trans jawa jadi bus ini sudah full tol ya jadi untuk bus ini 100% melewati jalan tol ya mungkin lalu nanti bodinya ada tulisan rosalia indah lalu dibawahnya itu ada tulisan PT sama logo dari rosalia indah yang berbentuk RI ini keren banget ya bintang 4 itu semantap pokoknya lalu untuk di bagian belakang untuk ditek atas disini ada tulisan dan scania ke-410 logo dari scania lalu ada tulisan hashtag hulu bis enak ngebis itu artinya apa ya yang tahu silahkan komen lalu yang saya suka dari scania itu bagian velgnya walaupun ini velgnya standar standar gini ya tetap itu sudah bagus ya tidak perlu memakai alkohol lagi jadi keren gitu pokoknya velg skania itu keren banget emang apalagi ada tulisan scania nya wah mantap itu lalu kita ke bagian belakang untuk bagian belakang disini ada stiker ya ini ada tulisan stiker bersama kita cegah penurunan virus corona 3M mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak ya lalu untuk di di bawahnya itu ada rosalian indah sama PT nya ya dan di bagian kiri ada logotipetro dan scania lalu untuk di strokonya itu sudah RGB ya dan dibawah itu ada sdd137 dan untuk dibawahnya lagi itu ada plat nomor sama digabatnya bertuliskan dari mas novel ya setelah itu kita akan mengintip untuk bagian interior untuk bagian interior disini keren banget ya wah disini kursi ini satu-satu ya sama ada bagian bagian sleeper bers mantap ya disini dan juga ada semacam lampu baca disini dan untuk di bagian sleeper ini TV nya sendiri-sendiri ya jadi dibawah itu ada empat TV yang sangat besar lalu kita cek untuk untuk deck atas untuk deck atas di bagian depan itu ada TV kecil yang berjumlah tiga karena ini menggunakan sit 111 ya lalu kita cek untuk bagian TV atas karena dari luar enggak begitu kelihatan kan terbagi atas TV bagian atas ini ada 12 sama di depan tiga ya disini ada tiga dan untuk lover AC nya ini sudah menggunakan versi yang terbaru ya sama kita cek untuk bagian dalaman kita naikkan dulu suspensinya untuk suspensinya ini empuk banget ya enggak kalah sama di Volvo bisplash R yang kemarin dan untuk tombol-tombolnya keren ya mantep banget disini apalagi untuk penempatan mapnya ini cukup monik karena di atas ya biasanya kan kebanyakan itu dibawah ya tetapi ini di atas dan untuk pandangan dengan spionnya ini juga lebih enak karena untuk spionnya ini tidak kehalang sama deck ya biasanya itu ada yang kehalang deck kalau nggak salah dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini gila ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf saya favorit siap ten channel salam busit money